Al-Fatihah InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang asal mula sholat terawih Sholat terawih dikerjakan Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-2 Hijriah Rasulullah pada masa itu mengerjakannya tidak selalu di masjid melainkan adang di rumah Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Dari Aisyah Ummul Muminin Radiallahu Anha Sesungguhnya Rasulullah suatu malam sholat di masjid Lalu banyak orang sholat mengikuti beliau Pada hari ketiga atau keempat jamaah sudah berkumpul menunggu beliau Tapi Rasulullah SAW justru tidak keluar menemui mereka Pagi harinya beliau bersabda Sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam Tapi aku tidak datang ke masjid Karena aku takut Bila sholat ini diwajibkan pada kalian Aisyah berkata hal itu terjadi pada bulan Ramadan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hadis ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW memang pernah melaksanakan ibadah sholat terawih Pada malam awal-awal bulan Ramadan Namun saat melihat antusias yang begitu tinggi dari sahabat-sahabat beliau Nabi justru mengurungkan niatnya datang ke masjid Karena alasan berikut Beliau khawatir jika sewaktu-waktu Allah menurunkan wahyu Yang mewajibkan ibadah sholat terawih Alasan yang kedua Beliau takut timbulnya salah persepsi di kalangan umat Bahwa ibadah sholat terawih wajib Karena merupakan perbuatan baik Yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW Namun zaman khulafah Rasidin Sholat terawih kembali dikerjakan secara berjamaah di masjid Hal ini karena sudah tidak mungkin Ada kekhawatiran dan salah faham Tentang hukum sholat terawih Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di kesempatan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!